Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini Kita akan berlatih tertil Quran di surah Al-Baqarah ayat 76 Di sini kita akan belajar tentang Matlazim muthaqal kilmi Mari kita simak bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّسُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْتِلُونَ para pecinta Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang مَتْلَزِمْ مُثَقَلْ قِلْمِ dan sebelumnya kita pahami dulu tajwid yang ada di dalam ayat ini dari depan kita lihat disini ada مَتْتَوْبِئِ panjangnya satu alif saja ada alif yang sebelumnya ada fathah ini مَتْتَوْبِئِ atau مَتْأَسُلِ laku, laku ini kalau kita berhenti disini atau tidak kita teruskan maka ini adalah مَتْتَوْبِئِ juga sukun waw sebelumnya ada dhommah tapi karena ini kita teruskan dan kita bertemu dengan al kemudian ini adalah hamzah wasol maka ini menjadi pendek lakul ladhina lakul ladhina wawnya sendiri itu tidak berlaku lagi meskipun dia memang asli sukun waw tapi karena bertemu dengan hamzah wasol atau tashdid disini di lain kata maka kita pendekkan lakul ladhina amanu al ladhina ini sukun ya sebelumnya kasrat juga mat asli kemudian amanu ini adalah mat badal setiap hamzah yang fathahnya berdiri atau hamzah yang panjang itu kita sebut dengan mat badal karena aslinya itu adalah dia itu sukun hamzah aslinya itu amanu menjadi amanu badal artinya ganti gantinya sukun hamzah itu diganti menjadi mat itu artinya mat badal panjangnya satu alif saja amanu ini juga mat tobi'i kemudian kolu ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah kita sebut dengan mat jais munfasil karena ada di lain kata munfasil artinya terpisah antara kolu dan amanah jais artinya boleh boleh satu alif boleh dua alif amanah ini juga mat badal kemudian ada guna musyadada kita dengungkan kemudian kita berhenti disini sebagai mat tobi'i satu alif saja berhentinya ada wakuf jais boleh berhenti boleh terus ini juga mat tobi'i semuanya bertemu dengan hamzah ini disebut idhar syafawi ila mat tobi'i ada tanwin bertemu dengan kita sebut ikhfa hakiki ikhfa hakiki ikhfa artinya samar ya samar yang kita dengungkan ketika kita membaca tanwin kita bersiap membaca memang terbentuk seperti huruf memang begitulah huruf tadi tapi tidak semua ikhfa itu menjadi sesuai dengan hurufnya huruf yang akan dibaca ketika kita membaca tanwin atau munmati ini juga ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kata maka disebut matja'is munfasil ada mat tobi'i kemudian mem bertemu dengan mbak ikhfa syafawi ikhfa syafawi mem bertemu dengan mbak ikhfa artinya samar ini aslinya samar ya kenapa tidak ketara karena mem dan mbak ini makhutnya itu sama yaitu di bibir kita dengungkan kita panjangkan bima mat tobi'i atau mat asli fatah allahu lam jalala yang kita baca tafhim atau tebal karena sebelumnya ada fatha fatah allahu alaikum ada mem bertemu dengan lam ini kita sebut dengan idhar syafawi liuhajukum nah inilah yang kita sebut dengan mat lazim mushaqal kilmi bagaimana penjelasannya yaitu apabila ada mat tobi'i ini mat tobi'i ya ha ini mat tobi'i karena ada alif sebelumnya ada fatha apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid huruf yang bertasjid ya di dalam satu kata atau satu kalimat ini satu kalimat maksudnya adalah satu kesatuan tidak bisa dipisahkan liuhajukum sendiri ini satu kata yang tidak bisa dipisahkan apabila terjadi di dalam satu kata maka kita sebut dengan mat lazim mushaqal kilmi lazim itu harus harus kita panjangkan mushaqal itu artinya diberatkan karena ada adalah bertasjid maka kita beratkan membacanya kita panjangkan dulu baru kita tekan ke jimnya atau tashjid jim mushaqal artinya diberatkan liuhajukum hajukum jadi beratnya seperti itu ketika kita membaca walak dolin itu juga contoh dari mat lazim mushaqal kilmi ada yang menyebut mat lazim kilmi mushaqal ada yang menyebut mat lazim mushaqal kalimi tidak masalah itu hanya penyebutannya yang penting cara membacanya kita benar liuhajukum jadi itu namanya mat lazim mushaqal kilmi kilmi artinya dalam satu kalimat nah apa perbedaannya dengan lain kalimat ya ini yang tadi kita sebutkan di awal lakul ladzina ini juga bertemu dengan tasdid lakul ladzina ada mat tabi'i laku ini mat tabi'i bertemu dengan tasdid tapi bukan satu kata atau satu kalimat tapi lain kata ada laku sendiri ada ladzina maka tidak dibaca mat lazim mushaqal kilmi tapi dipendekkan lakul ladzina bukan lakul ladzina yang dipajakkan seperti itu cuma yang satu kalimat atau satu kata liuhajukum nah apa perbedaan dengan mat lazim mutawal ternyata tidak ada perbedaan itu hanya istilah saja jadi boleh kita mengistilahkan mat lazim mushaqal kilmi itu memang sama dengan mat lazim mutawal itu hanya istilah saja mutawal artinya dipanjangkan dipanjangkan haknya ini panjang sekali sampai tiga alif atau enam harokat liuhajukum panjang kemudian tasdid mutawal artinya dipanjangkan kalau mushaqal artinya diberatkan karena ada tasdid mutawal karena panjang haknya ini sampai tiga alif liuhajukum bihi inda rabbikum mempertemu dengan ikhfaq syahfabi kemudian ini ikhfaq hakiki nun bertemu dengan dal kemudian disini ada mat'aid disukun kita panjangkan mat'aid disukun sampai dengan tiga alif tidak masalah mari kita ulangi dari depan terima kasih terima kasih قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم Para pecintaan Al-Quran yang berbahagia demikian latihan tertil Al-Quran kita pada surat Al-Baqarah ayat 76 semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh